Jangan main judi Nak gancang kayu ni main judi Apalagi jam masa sekarang judi slot pak Jodi online Jemegalak main judi online tu Bangetukurang Bangetukurang Nah ni Betul apa betul? Tepat tangan Tepat tangan Bangetukurang Buyan Buyan Soalnya ini Kalau bahasa Indonesia Bangetukurang itu damu Cuka caka itu referensi Bahasa Indonesia Bangetukurang Bodoh sangat Bodoh sangat Jadi Bapak ibu Kalau kata orang dulu Kalau ingin kaya dari judi ada resepnya Bapak-bapak silahkan praktekkan Amandik percaya Kalau ingin kaya dari main judi Caranya bagaimana? Judi itu jangan dimusuhi Judi itu kawan Judi itu jangan dimusuhi Temenin Halamu sahih judi itu Kan ceri Amanah kaya Mana caranya? Halah jadi pemain pak Jangan jadi pemain Jadilah bandar Amat pemain pak Budi Masang 10 ribu Kena Masang 100 ribu Kena Masang 1 juta Kena Dapat kali Begitu masang 10 juta Lengit duit Budi kaya Dia kaya bandar Masang 1 pemain Bapak ibu nak kaya Yang pandai main judi itu Jadilah bandar Bandar judi Kaya raya Minimal dunia dia kaya Di akhirat tinggal masuk neraka Hal segala Kenapa? Di akhirat Kenapa masuk neraka? Asak dunia masih kaya Ini yang main judi itu Dunia sengsara Nak mati Pelitaskan malaikat Ini bahasa indonesianya Pelitaskan Pintir palaknya Malaikat itu Dipintir palaknya Bubuk di malaikat Digepuk-gebuk malaikat Di dalam kubur Di injak-injak malaikat Akhirat masuk neraka Dunia sengsara Akhirat tambah sengsara Makam sengsara Biasa Ngatik duit banyak utang Duit ngatik Kebun terjual Humah tergadai Utang kemiliciran Tendiren tenir Jemah datang nage Terus Bini ambik jemah Rusak edepin Berikut simak ceramah selengkapnya Ceramah di sinar Ogan Ogan Jaya Sungkai Putara Yang terhormat Kepala desa Ogan Jaya Bapak Adi Pausan Jemuhnya manis ya Janggutnya dikit Terubahnya Bidadari yang berkelantungan Itu tuh Janggut Idola para janda Semoga Pak Andi Pausan Sukses memimpin Desa Ogan Jaya Dicintai rakyatnya La dua periode kan Loh Apa sih kau Amu pacat Sampai dua Dan tiga periode Sudah itu Nyalon anggota dewan Dan terpilih Amin Selanjutnya Yang saya hormati Para kiai Para asati Yang tidak dapat Saya sebutkan Satu persatunya Kepala dusun Sinar Ogan Ketua RITRT Dan jajaran Aparat Lingkungan Setempat Selanjutnya Yang kami hormati PHBI Dusun Sinar Ogan Pak Iwan Beserta Rombongan Aku tadi Diknyangki Ternyata Pak Imba Danamawan Pacak Salawatan Mantap Suara Selanjutnya Yang saya hormati Bungurus Rantik NU Desa Oganjaya Baik Jajaran Rohi Suriah Dewan Antizyah Dan juga Pengurus Rantik Muslimat Desa Oganjaya Kadar-kadar Muslimat Ibu-ibu Timu Kwasidah Dari RT Ulu Dan RT Ula Yang dari Kejauhan Tampak Mirip Lisa Sabian Gali Miripnya Mirip Saja Tapi Mudah-mudahan Ibu-ibu Timu Kwasidah Masuk Suruh Gali Amin Selanjutnya Bapak-bapak Dan ibu-ibu Masyarakat Dusun Sinar Ogan Dan desa Oganjaya Sekitarnya Yang saya Hormati Dan benar-benar Saya banggakan Tadi Panetia Sudah Pente Mulai Lebih awal Aku tuh Agak Malas Mulai Lebih awal Khawatir Ceramahnya Kepanjang Lesu Lesu Panjang Amploknya Semak Dulah Isinya Cuman Aku Jadi setuju Ceramah Dimulai Lebih awal Rupanya Ternyata Panetia Inilah Betanak Rupanya Arti Artikan Tutup Halal Lamping Ceramah Kalau Banggai Nasi Dua Belah Betanak Rupanya Pantas Diminta Mulai Lebih awal Bapak Bapak Ibu Hadirin Wal Hadiran Terahim Wakum Hari Ini Kita Memperingati Isra Wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tadi Pak Hadis Bertanya Dama Tujuan Di Hidup Apa Tujuan Kita Hidup Karena Ini Terkait Dengan Isra Wal Mi'raj Mi'raj Nabi Memberikan Pembelajaran Bahwasanya Tujuan Hidup Ini Kembali Kepada Allah Betul Apa Betul Enggauh Nia Nabi Ini Ini Yang Harus Digaris Bawah Dihina Balik Dik Kalah Miga Hidup Di Dunia Ini Cukaman Dipakai Tahapan Hidupan Latarkabuna Tobakon Antobak Niscaya Pasti Kalian Semua Akan Menikih Tahapan Demi Tahapan Dalam Proses Kehidupan Umur 0-7 Tahun Usia Anak Anak Makanya Benar Pemerintah Itu Kalau Belum Sampai 7 Tahun Halam Masa SD Jangan Dipaksa Anak Kita 0-7 Tahun Usia Main Masukkan Kepaut Masukkan Ketekat Tidak Usah Noto Anak Kulacalak Nian Baca Mbaca Biarkan 0-7 Tahun Telat Dek Ngapa Masuk SD Asak 7 Tahun Itu Hukum Bapak 7-14 Tahun Usia Menghapal Paling Bagus Makanya Mempaca Kalau Bisa Masukkan Anak Kepesantren Di Umur 7 Tahun Hapalnya Ganca Umur 14-21 Usia Remaja Beranjak Dewasa Usia Yang Paling Rentah Efek Benwegen Kata Orang Ikut Ikutan Kata Orang Sekarang Temikut Jemeng Hati-hati Bama Anak Umur 14-21 Tahun Ganca Panas Panasan Alah Elok Baru Minum Setengah Botol Udah Telek Lihat Temen Kita Minum 10 Botol Yung Sep Digun Kata Jumur Bantara Lampung Itu Panas Ikut Minum Pule Ikut Merkoma Pule Makanya Anak Selamat Anak Kita Selamat Masukkan Pondok Pesantren Yang Paling Tentang Usia 14 Tahun Sampai 21 Tahun Usia 21 Sampai 28 Usia Menikah Menikah Paling cepat Umur 27 Tahun Makanya Hindari Pernikahan Dini Amu Pacak Menikah Menikah Paling Tepat Umur 25 Tahun Menikah Paling Tepat Umur 28 Tahun Makanya Kata Orang Kalau Umur Masih 25 Tahun Jodoh Di Tangan Tuhan Tapi Kalau Umur 28 Lewat Belum Nikah Nikah Tuhan Angkat Tangan Tuhan Lala Minggir Lata Liwak Kata Jumur Batu Rajin Buruk Barang Tegantung Tapi Hal Mikir Salah Buda Ibu Buruk Barang Tegantung Itu Kaos Lampu Terungking Petromak Kata Orang Jawa Umur 28 Sampai 35 Usia Bekerja Dengarkan Anak Muda Kalau Umur Sudah 28 Tahun Begawilah Damu Saja Yang Peting Halal Damu Saja Jangan Berpangku Tangan Jangan Berbalas Malasan Dan Jangan Ngayal Jumur Menahikan Ganca Kayu Kalau Kata Jumur Lebih Baik Makan Singkong Kenyataan Daripada Makan Roti Tapi Mimpi Boleh Berharap Burung Yang Terbang Tinggi Tapi Punai Di Tangan Jangan Dilepas Hidup Jangan Mengkurji Kalau Halal Halal Sesuai Dengan Kapasitas Dengan Kemampuan Kita Masing Masing Uji Maktundok Ibaik Keting Yang Keleman Nundok Kita Hidup Yang Penting Halal Am Kaya Garis tangan Kaya Kaya Suatu Saat Nanti Begawih Apapun Yang Penting Halal Cocok 28 35 Umur 35 Sampai 42 Usia Kaya Kalau Kita Bakal Kaya Kinalah Umur 35 42 Kaya Selang Selang Kesari Kesari Kaya Peningat Nian Umur 35 42 Umur Umat Waktu Ninggal Umur 40 Tahun Aku Masih Kelas 5 SD Umat Umur 36 Tahun Saharan Nian Kami Hidup Saksinya Ayuk Saksinya Saharan Nian Kami Hidup Nak Makan Sahara Sekolah Sahara Berjalan Berjalan Keting 7 Kilo Dia Kala Jajan Dia Kala Besiboh Dia Nyam Kujem Betul Hanya Kau Mak Kepali Kaya Mak Terliwat Habis 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 Bagi Umat Maksudnya Habis Bagi Umat Hal Lagi Ngotot Ngan Jagal Dunia Tapi Masih Ada Kesempatan Bagi Anak Umur 35 Sampai 42 Hidup Paling Enak Ini Bapak Ibu Kita Bersyukur Apa Yang Ada Ya Bayar Hal Lagi Iman Jumat Lom Tentu Jumat Kayu Bahagia Lom Tentu Dihini Bersyukur Apa Yang Ada Ya Dihimak Dihigalak Nulih Kanan Kiri Dihimak Tetangga Beli Kulkas Panas Tetangga Beli Mobil Menggigil Tetangga Beli Motor Gemeter Itu Yang Tetangga Bila Ceret Menceret Hidup Paling Enak Itu Mendihin Syukuri Mendihin Halah Beutang Halah Minjam Keren Termasuk Pula Jangan Main Judi Apalagi Jangan Jangan Slot Judi Online Jemegalak Main Judi Online Itu Banget Kurang Banget Kurang Nah Ini Betul Betul Tepat 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 Buyan 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 Soalnya Ini Bapak Ibu Kalau Bahasa Indonesianya Banget Kurang Tepat Cukat Caka Referensi Bahasa Indonesia Banget Kurang Bodoh Sangat Bodoh Sangat Jadi Bapak Ibu Kalau Kata Orang Dulu Kalau Ingin Kaya Dari Judi Ada Resepnya Bapak Silahkan Praktikan Kalau Ingin Kaya Dari Men Judi Caranya Bagaimana Judi Itu Jangan Dimusuhi Judi Itu Kawan Judi Itu Jangan Dimusuhi Temenin Halah Musuhi Judi Itu Kanceri Amanah Kaya Mana Caranya Halah Jadi Pemain Pak Jangan Jadi Pemain Jadilah Bandar Amat Pemain Pak Budi Masang 10 ribu Kena Masang 100 ribu Kena Masang 1 juta Kena Dapat Gali Begitu Masang 10 juta Lengit Duit Budi Kaya Kaya Bandar Masang Bapak Ibu Nak Kaya Jadilah Bandar Bandar Judi Kaya Raya Minimal Dunia Dia Kaya Di Akhirat Tinggal Masuk Neraka Kenapa Di Akhirat Kenapa Masuk Neraka Asak Dunia Masih Kaya Ini Yang Main Judi Dunia Sengsara Nak Mati Pelitaskan Malai Ini Bahasa Indonesianya Pelitas Pintir Palak Di Malaikat Dipintir Palak Bubuk Malaikat Di Gepuk Malaikat Di Dalam Kubur Di Injak Malaikat Akhirat Masuk Rakyat Dunia Sengsara Akhirat Tambah Sengsara Biasa Ngatik Duit Banyak Utang Duit Ngatik Kebun Tejual Humah Tegadai Utang Kemili Ciran Diren Tenir Jemah Datang Nage Terus Bini Ambil Jemah Rusak Ini Aku Ngomong Ini Kedih Sadar Kedih Ngatik Rumus 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 Apa yang Dipakai Zaman Soeharto Ada SDSB Togel Togel Ada Orang Kaya Dari Togel Ngatik Tidak Ada Tidak Ada Yang Kaya Dari SDSB Tidak Ada Yang Kaya Dari Togel Kita Cuma Ditipu Sekali Dua Kali Menang Seratus Kali Kalah Sejuta Dua Juta Menang Masang Seratus Juta Kalah Maka Dari Itu Bapak Ibu Rahim Allah Kaya Itu Bagian Bukana Kaya Raya Itu Banyak Perbendaharaan Bukan Karena Banyak Harta Tapi Kaya Yang Sebenarnya Kaya Jiwa Kalian Semua Kaya Itu Di Sini Kaya Itu Soal Rasa Bukan Soal Harta Tepat Banyak Orang Yang Kaya Harta Tapi Miskin Rasa Tidak Sedikit Orang Yang Kaya Miskin Harta Tapi Kaya Rasa Mudah Mudahan Kita Semua Dikayakan Oleh Allah Ta'ala Allah Amin 42 Sampai 49 Lanjutannya Usia Tobat Makanya Usia Tobat Paling Bagus Itu Kalau Yang Belum Ya Pak Kalau Yang Dari Kecil Memang Soleh Bagus Yang Belum Kalau Umur 42 Segera Tolak Sampai 49 Belum Tobat Kalau Kata Orang Sayur Nangka Bubu Kemir Tua Bangka Tua 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 Geladi Makin Tua Makin Tua Awal Tua Masih Kanji Loh Sabuh Hidu Ya Amu Mek Sampai Neli Nenek Lincah Nama Pulo Mek Malu Anak Junjung Umar 49 Sampai 56 Usia Paling Matang Kumat Manusia Maka Usia Termatang Itu Bapak Ibu Usia 49 Sampai 56 Usia Paling Bagus Jadi Apapun Masaknya Jadi Kiai Masak Karena Aku Nampai 41 Lu Masak Aku Nampai 1 Lu Masak Amin Masak Kelu Lunggu 49 Jadi Kiai 49 Tahun Sampai 56 Paling Melod Jadi Presiden Paling Melod Aning Kelah Dikati Kut Jadi Presiden Wakil Presiden Paling Bagus Paling Muda Umur 49 Paling Tua Umur 56 Halat Wiga Halam Muda Cocok Apa Dikati Ini Kampanye Kanyi 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 Halat Wiga Halam Muda Dikati Segala Urusan Kalau Kemudahan Kurang Baik Ketua Anlah Sari Berjalan Jalan Saja Susah Jangan Pulang 56 Sampai 63 Nah Ini Yang Harus Di Paham 56 Sampai 63 Aja Maka Mulai Kematian Itu Rata Rata Umur 56 Ke Atas Makanya Usia Pensiun Dibuat Di Angka 56 58 60 Paca Pemerintah Pemerintah Buat Undang Undang Tahu Betul Ini Bakal Mati 56 Sampai 63 Makanya Bapak Ibu Yang Umurnya Sudah 56 Ke Atas Siap Siap Amu Jadi Hidik Kelama Lagi Kau Nyingat Yang Umur 56 Tak Lama Lagi 63 Sampai 70 Tanda Panjang Umur Makanya Bapak Ibu Yang Umurnya Sudah 63 Lewat Alamat Panjang Umurnya 70 Sampai 77 Belum Mati Malaikat Israel Lupa Lupa Makanya Mama 77 Tahun Teliwa Mati Umur 80 Mati 90 Tahun Belum Mati Latak Kepe Labus Sini Di kasur Tidak Bangun Demam Kepe Tinggal Bawa Tulang Tapi Dia mati Mati Akhirnya Di rukiah Sudah Rukiah Dihiasinkan Selesai Dihiasinkan Uji Malaikat Israel Maaf Lupa Rukanya Malaikat Kelupuan Sudah Dihiasinkan Sampai Mati Kena Nah ini Pelajaran Buat Kita Cepat Atau Lampat Saya ulangi Cepat Atau Lampat Tidak Sekarang Nanti Suatu hari Nanti Kita Semua Pasti Akan Kembali Inilah Tujuan Hidup Kembali Kepada Allah Inna Dillahi Wa Inna Ilai Hiraji Tadi Pesan Kedua Dari Pak Kades Buat Panitia Memberi Motivasi Kepada Manusia Betul Kepada Panitia Yang namanya Hajat Ini Bapak Ibu Makin Besar Hajat Makin Banyak Omongan Iya Bapak Kalau Kata Juma Kita Besar Hajat Besar Upang Makin Besar Hajat Makin Banyak Upang Menyembelih Ayam Hajat Besar Ayam Tentulah Jemeng Upang Kalau Nyembelih Kambing Sebesar Kambing Omongan Orang Kalau Nyembelih Kebua Sapi Sebesar Kebua Sapi Upatan Jem Halah Hase Ibu Walaupun Kurudung Gali Ini Muslimat Ini Putih Putih Abu Abu Kalau Dilihat Sekarang Persis Seperti Bidadari Surga Cuma Naman Ngupat Ahli Ngupat Pacak Nian Ibu Ibu Pacak Nian Aku Ini Nak Jawa Di Bandar Lampung Ibu Ibu Paling Pinter Nyenyer Orang Hajatan Amu Bahasa Dih Ngupat Amu Bahasa Jumut Sekarang Nyenyer Paling Pinter Nyenyer Orang Hajatan Kinailah Ibu Kalau Balik Kondangan Masakannya Anjem Semua Amu Jumut Disini Campang Ngatik Hasil Kena Panggung Masakan Salah Gali Kadang Kadang Yang Dipeci Itu Empe Empe Ya Dipeci Dan Bih Lajatan Iya Empe Empe Nya Banyak Cukanya Banyak Tapi Nggak Ada Rasa Ngatik Hasil Akhirnya Pak Kades Ketiban Hajatan Bap Ibu Masan Empe Empe Yang Palembang Yang Lemak Hasilnya Cukanya Mantap Dan Miju Ibu Ini Tahu Empe Empe Lemak Cuma Sementara Setengah Jam Labis Isit Pak Kades Dikit Tiga Dikit Tiga Dia Mangan Yang Yang Berikutnya Yang Hajatan Yang Sedekahan Bap Ibu Empe Empe Banyak Dari Pagi Sampai Petang Dia Habis Habis Cukanya Mantap Masih ada Jumat Ngomong Ya Sih Pempennya Enak Cukanya Mantap Banyak Habis Habis Tapi Nunggu Pondokannya Matanya Belak Terus Motok Loh Dia Kena Mereka Ambil Nih 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 Belak Amu Jujim Jawa Belak Dari Son Pacak Pule Jumat Hajat Tentu Ngapalah Meja Meja Jumat Jumat Yang Belak Pacak Pule Tapi Inilah Hidup Dan Saja Hajat Apapun Pekerjaan Kita Pasti Ada Yang Nih Makanya Biarkan Kalau Kata Pempatah Itu Anjing Menggonggong Kabilah Tetap Berlalu Jadi Halaning Aman Tegah Jumat Ketemu Orang Yang Ngotot Merasa Paling Benar Merasa Paling Hebat Pacak Dia Tulah Dikatakan Salah Dengulukan Alam Dikatakan Bang Dek Kena Kena Di Bahasa Inggris Nak Kendak Dia Tulah Calak Dia Tulah Hebat Dia Tulah Dia Juga Depan Dek Berani Di Belakang Banyak Komentar Amat Tegah Jumat Itu Belajar Dari Pertanyaan Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palak Apa Ekor Cukai Ditebak Tebak Monyet Turun Dari Pohon Amat Keh Tuhun Dari Batang Yang Dulu Tuhun Itu Palak Apa Iko Iko Apa Palak Ada Yang Jawab Iko Ada Yang Jawab Palak Salah Gali Jawaban Yang Benar Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palak Atau Ekor Jawaban Yang Benar E GP Emang Gue Pikir Monyet Kok Dipikir Maksudnya Begini Bapak Ibu Halah Dengarkan Pak Perlu Diambil Hati Orang Merepek Orang Rupi Dan Nyinyir Ingat Rumusnya Khe Tuhun Dari Batang E GP Emang Gue Pikir Khe Halah Pikir Dia Naik Tuhun Tuhun Khe Dia Naik Khe E GP Pak Lemak Halah Sampai Jangan Sampai Gara Gara Omongan Jadi Pak Kapan Yang Menang Jadi Arang Yang Kalah Jadi Abu Itu Buat Motivasi Buat Panitia Termasuk Tadi Betul Kalau Kata Pak Kepala Desa Kadang Kadang Aparat Desa Dianggap Seperti Angin Dalam Kondisi Normal Seolah Tak Dibutuhkan Dame Pak RT Dame Pak Kadus Kadang Kadang Tega Manggil Kadus Kan Dus Awam Manggil Dus Bahaya Manggil Wadus Saking Dia Menghargai Dus Alam Itu Pak Kadus Kan Itu Kadang Kadang Manggil Ustaz Di Ini Sembarangan Tad Dari Mana Tad Udah Dimana Tad Halat Tad Bu Ustaz Aman Tad Dari Mana Tad Dari Depan Tad Hala singkat Singkat Yang Pas Sama Dengan Angin Angin Ini Bapak Ibu Selagi Begini Seolah Kita Tak Ut Oksigen Seolah Tidak Ut Tapi Hasil Amlah Gagal Pernapasan Pasang Oksigen Di rumah sakit Kita Sangat Butuh Yang Namanya Oksigen Sama Seolah Kita Tidak Butuh Dengan Kadus Seolah Tidak Butuh Sama RT Tapi Begitu Butuh Bapak Ibu Barulah Terasa Keberadaannya Ini Penting Makanya Kita Penting Saling Menghargai Saling Menghormati Satu Sama Lainnya Kepala desa Sayang Sama Masyarakatnya Masyarakat Menghargai Pemimpin Cocok Lanjut Bapak 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 Ibu Hadirin Walhadirat Rahim Kum Pada Peringatan Isra' Walmi'raj Ini Kita Akan Menyimak Sabda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mu'ana Adih Utitu Bil Burak Malam Itu Kata Nabi Datang Kepadaku Burak Faruk Kibutuhu Hatta Ataitu Baital Baqdis Aku Naik Burak Ini Sehingganya Aku Tiba Di Baik Tulmaqdis Baik Tulmaqdis Itu Dimana Bu Dimana Baik Tulmaqdis Amadik Salah Masuk Ndai Simpang Tulung Buyuh Sampai Simpang Satiam Belok Agih Rahim Oh Itu Di Palestina Betul Palestina Baitul Maqdis Masjid Al Akh Fum Madakal Masjid Fasal Laitu Fih Rok Atayin Lalu Aku Masjid Kata Nabi Solat Dua Raka'ah Nah Ini ilmu Buat Bapak Bapak Perintah Solat Yang Lima Waktu Kita Harus Tahu Nabi Adam Solat Nabi Ibrahim Solat Nabi Ismail Ishaq Solat Nabi Solat Solat Nabi Kita Di awal Sudah Solat Cuman Belum Lima Waktu Pertama Kali Perintah Solat Yang Lima Waktu Ketika Mi'raj Mi'raj Nabi Allah Muhammad Sallallahu Sallam Makanya Nabi Lung Kelangit Masih Di bawah Masih Di Palestina Aku Masuk Masjid Kata Nabi Solat Dua Raka'ah Selasai Solat Aku Keluar Di Beranda Masjid Faja'ani Jibril Mendatangi Aku Malaikat Jibril Jibril Datang Dengan Semangkok Khamar Dan Semangkok Susu Jibril Menawarkan Pilih Muhammad Khamar Atau Susu Pacak Khamar Khamar Itu Bapak Ibu Kalau Kata Orang Jawa Susu Gendru Khamar Khamar Kalau Kata Jumum Medan Tua Warnanya Sama Putih Susu Putih Khamar Putih Waktu Itu Khamar Belum Haram Makanya Nabi Masih Bebas Pilih Pilihan Apapun Tidak Dosa Minum Khamar Tidak Dosa Belum Haram Waktu Itu Pilih Susu Tidak Dosa Tapi Apa Kata Nabi Faktar Tullaban Aku Pilih Segelas Susu Waktu Jibril Jibril Berkata Ikhtar Tal Fitrah Pilihan Kamu Tepat Muhammad Pilihan Kamu Nurani Fitrah Itu Pilihan Berdasarkan Hati Nurani Seandainya Engkau Minum Khomar Muhammad Maka Umat Bakal Teler Semua Umat Bakal Mabuk Semuanya Walaupun Kalau dipikir Pikir Bapak Ibu Enak Milihnya Pilih Yang tangan Kanan Susu Pilih Yang tangan Kiri Homer Lemak Milihnya Alamat Pasti Adres Jelas Persis Nyanyian Zaman Dahulu Mana lagunya Madu Di tangan Kanan Racun Racun Lemak Ya Tangan Kanan Madu Yang tangan Kiri Racun Lemak Cuman Ini Buat Pilihan Aman Tangan Kanan Susu Yang tangan Kiri Homer Milih Susu Atau Homer Susu Dong Tangan Kanan Madu Tangan Kiri Racun Ibu Ibu Milih Di Madu Atau Di Racun Yang tangan Kanan Susu Yang tangan Kiri Homer Milih Susu Atau Homer Susu Dong Yang tangan Kanan Madu Yang tangan Kiri Racun Milih Dimadu Aku Diracun Yang disitu Ngomong Dimadu Ada Yang ngomong Diracun Ada Yang Di Dua Dua Milih Dihacun Mati Milih Dimadu Laki Kawin Nagi Sama Saja Semegi Kinah Sarwaken Gekoh Gawah Kalau Kata Melampung Samim Mawon Ini Pertanyaannya Yang Salah Artikat Tema Ini Aman Cuman Dia Jum Milih Lemah Am Pilihan Itu Bemerik Pilihan Itu Jelas Yang tangan Kanan Susu Yang tangan Kiri Homer Cuman Yang Jadi Masalah Kalau Talbis Apa Itu Talbis Talbisul Hak Bil Batil Campur Aduk Yang hak Dengan Yang batil Susu Campur Homer Gak Bisa Dipilih Madu Campur Racun Tak Bisa Dipilih Seperti Air Campur Bensin Kalau Air Campur Bensin Diminum Manusia Mabok Diminum Motor Mabok Kecul Galib Ngati Iken Yang malah Tersampur Tapi Yang Lebih Berbahaya Bapak Ibu Bukan Talbis Zaman Sekarang Zaman Modern Hati Hati Yang Paling Berbahaya Adalah Talavi Apa Itu Talavi Kamuflasi Apa Itu Kamuflasi Menipu Kalau Bahasa Sekarang Ini Bapak Ibu Kalau Kata Jumbo Palembang Waluyo Ada Namanya Waluyo Maaf Betul Maaf Betul Amat Ya Pak Ngatik Bapak 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 Waluyo Kalau Kata Orang Palembang Waluyo Wajah Lugu Hati Buah Lugu Wajah Buah Hati Itu Waluyo Palembang Amu Waluyo Jawa Bagus Senes Waluyo Jawa Tapi Waluyo Palembang Tampilan Malaikat Dalam Belis Tampilannya Ustadz Dalam Pengkhianat Jubahnya Islami Tapi Tukang Provokasi Dan Cacimaki Makanya Kalau ada Orang yang Pake Jubah Agama Tukang Mencacim Tukang Provokasi Dia Bukan Tokoh Agama Hal Hany Jangan Didengar Jubahnya Sunnah Tapi Menyebar Fitnah Jangan Percaya Apalagi Pake Jubah Agama Ngajak Melawan Pemerintah Yang Sah Hati Hati Melawan Pemerintah Pemerintah Institusi Yang disebutkan Dalam Al-Quran Nomor Satu Taat Pada Allah Nomor Dua Taat Kepada Rasul Allah Nomor Tiga Pemerintah Taat Kepada Pemerintah Itu Nomor Tiga Disebut Al-Quran Institusi Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Pemerintah Itu Sapa Dari Presiden Paling Pucok Sampai RT Paling Bawah RT Itu Pemerintah RT Itu Kepala Daerah Tingkat Tujuh Tujuh Kepala Daerah Tingkat Satu Gubernur Kepala Daerah Tingkat Dua Bupati Wali Kota Kepala Daerah Tingkat Tiga Kamat Kepala Daerah Tingkat Tiga Pakades Kepala Daerah Tingkat Lima Pak Hadus Kepala Daerah Tingkat Enam Ketua RW Kepala Daerah Tingkat Tujuh RT Pejabat Makanya Ada acara Pembawa Acara Yang kami Hormati Bapak Ketua RT Tak Tak Laki Laki Kuduh Laki Kuduh Ada Ada prestisnya Ada Makanya Walaupun RT Ketua Itu Pimpinan Kita Apalagi Kepala Desa Kepala Desa Berdaulat Penuh Karena Yang Nunjuk Kades Bukan Mempati Bukan Camat Yang Nunjuk Kades Itu Pemilihan Dia Punya Kedaulatan Karena Dia Punya Kedaulatan Puas Tidak Puas Kita Wajib Paat Kepada Pemerintah Yang Sah Halah Kemelawan Bapak Ibu Melejah Saja Dia Kena Menghina Saja Dia Kena Barang Siapa Yang Menghina Pemerintah Suatu hari Nanti Dia Akan Dihinakan Oleh Allah Ini Ajaran Agama Yang Benar Makanya Jangan Tertipu Dengan Penampilan Ketika Agama Digunakan Untuk Merusak Ketika Agama Digunakan Si Agama Jangan Percaya Sedemikian Lanjut Kena Lanjut Tadi kan Nabi Ajung Jibril Mileh Mileh Susu Aku Pilih Susu Apa Kata Jibril Pilihan Hati Nurani Dia Maka Jahini Ada Asosiasinya Ngarah Sana Pilihan Kamu Benar Pilihan Kamu Fitro Karena Ini Tahun Politik Aku Cuman Sumbang Saran Karena Mengapa Apa Yang Dalam Pikiran Benar Belum Tentu Benar Benar Betul Betul Urusan Politik Itu Urusan Relatif Pak Kata Si A Calonnya 01 Bagus Bagus Bagi Sipi 02 Bagus Bagus Bagi Sipi 03 Bagus 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 Tinggal Bapak Ibu Kalau Otak Bisa Tertipu Penglihatan Bisa Salah Kinaan Apalagi Habun Pendengaran Paca Salah Ngan Hati 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 Salah Paca Kapak Salah Bapak Bapak Ibu Karena Otak Masih Bisa Dimanipulasi Akal Dan Pikiran Kita Mata Dan Penglihatan Kita Masih Bisa Dimanipulasi Pilihlah Berdasarkan Hati Nurani Nurani Bukan punya Pak Hades Nurani Bukan punya Orang lain Nurani punya Kita Masing-masing Tanggal 14 Februari Masuk Bilik suara Jangan golput Tidak boleh Yang golput Itu bukan Warga negara Yang baik Kita ini Warga negara Indonesia Hidup dan mati Di dalam Tumpah darah Indonesia Sebagai bangsa Yang besar Bangsa yang hebat Rakyat terkecil Apapun Dia harus terlibat One man One food Satu orang Satu suara Nak kiai Kelas tinggi Mau pejabat Kelas apapun Sama Gok jemut Tukang jawat Di kebun Sama One man One food Sikok jemut Sikok suara Jadi harus Datang ke TPS Tidak boleh golput Rahasiakan pilihan Mungkin dia belage Bilih siapa kamu Entah Entah Tullah Apalagi Bapak-bapak Calak A Menjok Ambek Calak B Diambik Calak C Diambik Amet tanya Jemut Melayu Sama halang Angkan Bapak-bapak Angkan Tapi jemut Ay Munaf Duit Kepajuhnya Tapi dia Melayu Halang Angkan Apa-apa Amet Memaksa Luber Jadi Dihini Bebas Rahasia Tidak boleh Ada yang tahu Apa pilihan kita Cukup rahasia kita Nurani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu caranya Berdasarkan hati Nurani Ingat Pilihan Dihi Beda dengan pilihan tetangga Beda dengan pilihan orang lain Halah maksud Jangan paksakan pilihan kita Tau kena Dihini Silahkan Bapak Ibu Nak milih 01 Aris Rashid Baswedan Muhaymin Iskandar Silahkan Milih 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Silahkan Milih 03 Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD Silahkan Itu masing-masing Cuman ini Pak Ijin Pak Gades Aku ini nak kampanye dikit Amekendaku Pak Aku yang nak jadi presiden Yang nak jadi presiden Geger Oganjaya Ada berita Presiden Superman Abdul Kari Berkunjung ke desa Oganjaya Pasukan Pampas Pampres Tuhan Ngaman Ke Oganjaya Ini Pak Ameku jadi presiden Masyarakat Oganjaya Kuangkut Ke istana Negara Pengajian Pak Kades Kuangkut Jadi menteri Dalam negeri Pak Imba Darmawan Ku jadikan Menteri Perdagangan Balam Kenapa Aku jadi Gila Ini Roti Kata Tuhan Mending Ngotot Nak Kendak Dihiri Pak Hal Jem Jadi Dihiri Pak Cuman Hukum Dunia Kendak Begitu Hukum Dunia Kita Gak Bisa Maksa Siapapun Saya punya Keinginan Anda punya Keinginan Dan Allah Mengerjakan Apa yang Dihinkan Tuhan Tau Kendak Dihiri Tau Jangan Maksa Allah Ini Tuhan Dipaksa Ya Allah Menangkanlah Calon presiden Kami Kalau tidak Engkau Menangkan Ya Allah Siapa lagi Yang akan Menyembahmu Paksanya Tuhan Ini Dihiri Tidak Dihiri Ini Melunjak Manusik Melunjak Nya Saya punya Keinginan Anda punya Keinginan Dan Allah Mengerjakan Apa yang Dia inginkan Karena Allah Itu Maha kuasa Mengerjakan Apapun yang Dia inginkan Puas atau Tidak puas Cuman Ini 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 Pilihan Itu Jangan Karena Amploh Jangan Karena Amploh Milih Itu Gara-gara Hati Nurani Mengapa Jangan Karena Amploh Oh Lima Tahun Bapak Ibu Kalau Milih Karena Amploh Pak Sengsara Kita Lima Tahun Sekan Jalan Uganjaya Masih Jahat Karena Mungkin Dia Kena Amploh Tidak Ada Kontra Politik Di Dalam Anggota Dewan Itu Kan Janjinya Manis Apa Kata Orang Beda Pilkada Sama Pilkab Amel Pilkab Lupa Jadi Tapi Amel Pilkada Jadi Lupa Coba Anggota Anggota Dewan Datang Ke rumah Pak 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 Kiai Tolong Kasih Amalan Biar Saya Duduk Menjadi Anggota Dewan Tapi Jangan Yang Panjang Panjang Amalan Pak Kiai Yang Mudah Ini Yang Paling Pendek Baca Ayat Kursi Sehari 41 Kali Semangat Ngamal Pak Jadi Anggota Dewan Tadi Begitu Ngamal Duduk Jadi Anggota Dewan Begitu Jadi Anggota Dewan Ayatnya Ilang Ilang Tinggal Kursinya Tidak Ngamal Lagi Ayat Kursi Tadi Gini Manusia Gampang Lupa Harus Ada Kontrak Politik Bukan Karena Uang Bapak Ibu Kita Milih Bukan Karena Uang Tapi Tepakse Pak Tau Maksim Masyarakat Pak Ustaz Tau Dia Diambil Duit Enggak Bisa Enggak Dihambil Ustaz Enggak Apa Pak Enggak Beras Di rumah Enggak Dihambil Enak Dia Nanti Ustaz Kalau Duduk Dia Dapat Gaji Kita Lupa Sama Kita Untuk Beli Bahas Masuk Akal Saya Ingin Kasih Tahu Bapak Kalau Memang Terpaksa Ngambil Karena Butuhan Namanya Butuh Ambil Ya Ambil Tapi Ingat Pak Luruskan Nia Apapun Yang Dia Bagi Calan Presiden Bagi Minyak Lengu Minyak Goreng Pangunik Calan Presiden Bagi Duit Ada Yang Bagi Sembako Misalnya Pak Bo Yang Dibagikan Itu Uang Kita Sebetulnya Ya Mereka Mereka Yang Sudah Berkuasa Ada Yang Jadi Menteri Ada Yang Sudah Jadi Presiden Ada Yang Sudah Jadi Wajib Presiden Ada Yang Sudah Jadi Eksekutif Legislatif Kaya Digaji Pake Uang Rakyat Coba Alak Lemak Jadi Presiden Pengawal Dibayahi Negara Presiden Terkecalo Terkecalo Terketerasi Pak Rakyat Membelikan Di Istana Negara Di Humah Pejabat Bupati Gubernur Lemak Jadi Bupati Gubernur Dia Yang Hidupkan AC Di Kamar Siapa Bayar AC Kamar Bupati Aku Ini Di Humah Mas 2 AC Di Humah Karena Masang 2 AC Jepret Terus Terpaksalah Dimasang Yang 5600 Wat Ya Cacam 2 juta Listik Sebulan Artinya Kalau Ingin Nyaman Harus Siap Keluarkan Uang Cuman 2 unit AC 1 PK Dengan Setengah PK 2 juta Sebulan Untuk Bayar Listik Saja Nah Bayangkan Rumah Jabatan Rumah Dinas Gubernur Rumah Dinas Bupati Full AC Di mana-mana Kantor Gubernur Full AC Kantor DPR Full AC Siapa Yang Bayar Listik Jawab Siapa Bayar Rakyat Siapa Siapa Yang Bayar Rakyat Indonesia Siapa Yang Bayar Rakyat Indonesia Siapa Yang Bayar Rakyat Indonesia Sekarang Mereka Mereka Itu Bapak Ibu Lajadi Berkhianat Dosa Besar Dengan Rakyat Indonesia Di Borok Ruang Ber AC Kipas Angin Masuk Angin Gali Jumat Jumat Talang Masuk Angin Dihidihidilah Buat Jumat Lemah Makanya Kalau Mereka Bagi Bansos Ini Lagi Musim Bagi Bansos Ini Musim Bagi Bansos Bagi BLT Bagi Nama Saja Apapun Namanya Ingat Tidak Ada Kewajiban Kita Nyobla Siapa Karena Itu Uang Kita Uang Kita Duit Disinulah Kan Jidah Ambil Ambil Alkian Cuman Kalau Saya Pak Ades Karena Memang Kiai Harus Njaga Kalau Saya Tidak Mau Betul Memang Jaga Bapak Ya Kalau Kiai Kan Ambil Barang Mek Itu Dan Mujud Jum Kan Begitu Kan Tapi Tidak Perlu Takut Bapak Ibu Sebetulnya Yang Dibagi Mereka Mereka Itu Uang Kita Juga Ambil Kigak Dia Ngapain Cocok Cuma Ingat Jangankan Duit Sama Itu Aju Suara Nurani Tergadai Kadang Ibu Pintarnya Nyelemet Ada Jemeng Nenjok 50 ribu Nyelemet Amin Jemeng Jauh Monyok Piset Cuma 50 ribu Awak Duit Halang Ngomong Piset Nenjok Ijimut Ambil Iyan Begitu Ada Jemeng Nenjok 100 ribu Woy Mulai Ini Nenjok Agak Sumber Nenjok Lupa Makasih Kami Nenjok Bapak 200 200 200 Begitu Ada Nenjok 300 ribu Lain 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 Pak Karena Bapak Nenjok 300 ribu Aku Nyeblos Bapak Keluar Nenjok Nenjok Bapak Nenjok 300 Begitu Ada Calak Nenjok 500 ribu Lain Lain Cerita Begitu Nenjok 500 ribu Lain Cerita Apa Kata Ibu Ibu Karena Bapak Nenjok 500 ribu Saya Iblos Bapak Bapak Boleh Contoh Saya Nah Rusak Pak Rusak Rusak Dunia Alah Kemurah Manusia Zaman Sekarang Kalau Kata Jema Gopek Cuma 500 Habis Harga Diri Ini Manusia Zaman Menah Murah Murah Sekali Maka Dari Itu Jangan Gadaikan Pilih Berdasarkan Hati Nurani Insya Baik Sudah Minum Susu Nabi Dihi Tumma Mrijabina Ilas Sama Ed Dunia Kemudian Kami Naik Ke atas Langit Dunia Dari Bumi Yang Kita Pijak Ini Bapak Ibu Sampai Langit Yang Pertama Langit Dunia Namanya Itu Jarak Sama Seperti Jarak Tempuh Perjalanan Lima Puluh Ribu Tahun Lama Al Kejauh Umat Cerita Dulu Dari Talang Tolok Bandung Berjalan Keting Ke Pasar Bukit Kemuning Bayangkan 20 20 Lebih Lebih Kalau Lupa Dari Teluk Bandung Itu Bekebun Di Gendot Itu Berjalan Keting Berangkat Pagi Sampai Petang Badan 24 Jam Jalan Keting Ini Perjalanan Dari Bumi Ke Langit Sama Dengan Jarak Tempuh Perjalanan 50 Ribu Tahun Lama Saking Jauhnya Pastapkah Jibril Jibril Minta Dibukakan Pintu Keluah Malaikat Penjaga Man Antah Kamu Siapa Ana Jibril Saya Jibril Yang Bersama Anda Siapa Muhammad Yang Ikut Aku Muhammad Jibril Malaikat Jibril Bahasa Ugan Muhammad Yang Ikut Aku Malaikat Oh Itu Apa Muhammad Dia Masuk Benda Kudus Malaikat Allah Sembar Masuk Kanyum Mandih Sini Tuhan Meng Dia Masuk Mengkingan Kemendan Jibril Mengkingan Kemendan Aku Tidak Langsung Percaya Periksa Dibukalah Baju Nabi Ada Hot Tempel Kenabian Hot Amad Dihit Umroh Haji Itu Kan Ada Pisa Cap Pisanya Amad Cap Pisanya Balik Dia Boleh Ada Cap Sudah Maaf Jendral Kata Malaikat Tadi Menjib Jendral Bintangnya Semua Bintang Di Langit Tampal Dulu Dibukakan Pintu Langit Pertama Kata Nabi Disitulah Aku Bertemu Dengan Nabi Adam Sayang Dengan Aku Sambutnya Aku Peluknya Aku Anak Dibak Dihian Bak Kita Bapak Mau Hukum Manusia Sudah Itu Kata Nabi Tapi Ada Yang Aneh Di Sekiliran Nabi Adam Ada Bayangan Bayangan Itu Nabi Tanya Jibril Siapa Mereka Itu Jibril Kata Jibril Muhammad Bayangan Sebelah Kanan Namanya Ashab Yain Itu Golongan Kanan Arwah Ruh Ruh Anak Cucu Adam Yang Bakal Masuk Surga Semoga Kita Termasuk Di Antaranya Allahumma Amin Yang Sebelah Kiri Jibril Yang Sebelah Kiri Ashab Shimal Golongan Kiri Arwah Anak Cucu Adam Yang Bakal Masuk Neraku Nah Disitulah Bapak Ibu Nabi Peting Nabi At Laktu Pil Jannati Faru Aytu Akhtar Ahli Halku Koran Aku Diajak Jalan-Jalan Ke Surga Kata Nabi Begitu Aku Lihat Di Surga Ternyata Sebagian Penghuni Surga Adalah Orang-orang Fakir Begitu Dilihat Nabi Oh Cuma Sinar Rogan Ini Yang Bekebun Kalu Ini Yang Bekebun Balam Karena Mengapa Bapak Ibu Mengapa Petani Pantas Masuk Surga Yang Menggerakkan Roda Perekonomian Pasti Petani Kalau Sawah Gagal Panen Balam Dia Tau Di Tako Kau Dia Mute Sengsara Diler Kelaku Jadi Petani Makanya Berekonomi Yang Paling Bagus Itu Di Sektor Produksi Di Sektor Produksi Maaf Bukan Jadi Pegawai Ama Jadi Pegawai Itu Bukan Produksi Nerima Gaji Tapi Sektor Produksi Real Adalah Petani Makanya Mudah-mudahan Petani Masuk Surga Gali Allah Amin Cuman Katana Aku Kunjung Ke Neraka Bahaya Ke Neraka Ternyata Kebanyakan Puhuni Neraka Itu Perempuan Bu Bu Aku Nak Minum Kudaya Yang Mata Kementer Kementer Jema Malah Nak Mati Telapak Keting Melengkung Ini Jema Telapak Keting Melengkung Kelama Tiga Mati Coba Mati Rata Amin Telentang Di Lantai Ini Rata Lantai Tadi Amin Diselipkan Telapak Tangan Masuk Lagi Duduk Nak Nyandah Terus Coba Coba Kena Bapak 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 Yang Kandai Siap Siap Kalau Kelama Lagi Bapak Ibu Hadir Nabi Itu Kunjung Ke Neraka Faroah Itu Faroah Lihat Nisa Begitu Aku Lihat Kata Nabi Punggun Neraka Itu Kebanyakan Perempuan Buk Buk Mudah-mudahan Ibu-ibu Masuk Surga Ganti Apa Sebab Perempuan Masuk Neraka Wajib Tahu Penyebab Perempuan Masuk Neraka Satu Melawan Dengan Laki Galak Melangkahi Laki Ibu-ibu Ini Gampang Masuk Surga Taat Suami Gampang Menang Masuk Neraka Melawan Dengan Suami Amin Ibu-ibu Pengen Masuk Neraka Tuk Ajah Bini Dan Tidak Cipakan Palak Gratis Masuk Nerak Ibu-ibu 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 Memelawan Laki Mengkik Kerudung Nyengsir Di Tanah Walaupun Kerudung Nyengsir Di Tanah Nyapu Tengah Laman Bukan Pakai Kerudung Itulah Tahajut Tiap Malam Lima Waktunya Tertip Lima Waktu Tertip Puah Sesenen Kemis Istiqomah Hatam Quran Seminggu Sekali Berangkat Pengajian Musim Tiap Pahi Haji Sepuluh Tahun Sekali Umrah Seminggu Lima Kali Humah Di Mekah Tapi Penyakit Cuman Siko Melawan Suami Takkan Mendapatkan Ridwanya Allah Makanya Ibu-ibu Apapun Kondisi Suami Punya Kewajiban Taat Kepada Suami Halah Melawan Laki Walaupun Zaman Mana Ini Banyak Suami Suami Takut Istri Isti Ikatan Suami Takut Istri Kalau Kata Sule Apa Sosis Suami Isi Istri Ibu-ibu Kalau Suami Ibu Ini Takut Istri Bangga 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 Gak Boleh Halah Nguali Laki Halah Ngakai Laki Hera Mita Kamu Merantau Merantau Ikut Laki Laki Hala Melangkahi Laki Hala Nguasai Laki Hala Laki Hala Laki Marah Hala Jawab Hala Aku Belajar Mbak Mbak Tuhan Memarah Umat Diam Melayang Melayang Hala 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 Bangga Hala Hala Laki Apalagi Ngamahi Laki Awas Ngamahi Laki Jangan Bapak Bapak Ibu Harus Betul Betul Ingat Surganya Isteri Ada Pada Suami Tapi Ingat Kita Halang Hancam Ibu Ibu Bapak Bapak Ini Nak Ceramah Bula Cocok Cocok Dendam Ibu Ibu Nabi Bersabda Atmal Mu'minina Iman Ahsanuhum Khuluqa Orang Mu'min Yang Paling Sempurna Imannya Adalah Yang Paling Baik Akhlak Jadi Kalau Ingin Lihat Orang Mu'min Yang Baik Bukan Dari Tuguh Imamah Kupiah Bukan Bukan Dari Peci Mentang Peci Putih Belum Tentu Hatinya Putih Putih Cuma Ngapa Bapak Banyak Peci Hitam Ini Ngapa Bapak Bapak Pakai Kepiah Hitam Malas Nggak Nyuci Kepiah Akin Kalau Kepiah Bapak Bapak Ini Masih Alus Belum Disesah Lali Betahun Belum Dicuci Tapi Amin Putih Pak Nggak Dicuci Terus Sekali lagi Bapak Bukan Dari Surbannya Bukan Dari Komis Kemeja Panjang Bukan Dari Janggut Nya Tapi Orang Mu'min Kesempurnaan Iman Tak 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 Akhlak Nah Nak Ngukur Akhlak Ini Uji Nabi Pulus Sabda Nabi Apa Dan Ternyata Manusia Terbaik Adalah Yang Paling Baik Dengan Istrinya Ibu Bapak Bapak Ini Baik Ini Hebat Ibu Pintar Menutupi Aib Suami Pacan Ibu Jangan Ngaku Di rumah Kena Piling Angat Berdepi Sepala Berapok Ibu Ibu Jaga Aib Suami Baik Ibu Nggak ada yang ngomong jelekan Nah Bapak Kalau Aku Bapak Ramah Dengan Masyarakat Wajar Penceramah Penceramah Nggak ramah Nggak diundang orang Nggak bunyi Mama Eh Kalau lagi Undang Separma Nggak Apa Jumuhnya Tadi Kalau Tersenyum Ceramah Marah Dula Dia Dia ramah Bayangnya Agak Ma Umpam Umpam Ini kan Dia Jumuh Amah Penceramah Dia ramah Calak Ramah Wajar Minta dipilih Amah Calak Lampu Kak Kaca Gumbang Lewat Pak Nah Pemilu Tidak Pemilu Amel Lampu Kak Kaca Cuka Malah Jadi Terkunci Jangan Macam Macam Allahu Akbar Pendagang Ramah Wajar Pendagang Nggak Ramah Nggak Dikuli Orang Bangkru Ada Pendagang Apa Buat Tulisan Jilarang Ngebon Amik Beli Dikit Balik Ini Nak Beli Sini Dik Nampai Seminggu Lampok Jumuh Sakin Nanti Jadi yang mana yang itu jaman dulu yang mesra kalau suami ramah dengan istri itu luar biasa bapak ibu mama sini kudai mama 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 membersihkan teletong tapi kan ramah gunakan kata tutur kata yang sopan ngajahi budak-budak halang megak-megak yang ramah duduk kudai mama tapi duduk pak celok kantong agak serak punya kebatan duit empaskan 15 juta pedang menipah ini duit belanja mama beli bahas bayah ciciran motor ciciran kulkas baju muslimat ini lalang lalang bayah baju muslimat bayah listrik ongkos budak-budak sekolah kuliah ini cukup kira-kira cukup papa bersisa malah sama sisa simpan di kamu mudah-mudahan manfaat sama ditabungan oh senang bini pak ada sisa duit belanja diambil lagi lelakinya disimpan di bini lelah mudah-mudahan malak dikit bahasa indonesia gua nanyakan mau kemana nak mau sekolah ya aku sekolah kur'an apa sudah uman bahasa indonesia budak halah halah jah bahasa indonesia pacar di web bahasa uf anak hidup dia ngerti adat isti adat jemel lampung jah bahasa lampung yang jauh yang bos jauh 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 kasar karena di rumah tidak biasa bos pakai bahasa yang bagus enak bapak ibu kalau indonesia ngerti dengan sendirinya ibu dapat 15 juta duit apa ini pah ini bonus untuk mamah capek mamah masak capek mamah nuji jadi 15 juta duit belanja 15 juta bonus 30 juta mau berapa mimpi woy maham bang atap masjid ala ketinggiri mimpi tapi maksud kemai ini pak amu aderet di kat itu artinya kalau ada jangan pelit dengan istri betul tepuk tangan tepuk tangan aneh kan aneh kan jangan pelit dengan istri ibu ibu ini paling sebel sama suami yang pelit ngenjok cuman dikit itu pun diungkit ungkit adek di jaman manahin mana mana jaman tunjukkan di himarah lapisit ngenjok dikit kemahin kedekut itu pun diungkit terus jadi lemah itu ungkitan itu ya bu ya perempuan ini pak paling sebel diungkit aneh kan dengan bapak ada duit halapisit cindih itu mahal betul betul ibu ini pak dipakai skincare mirip ini pakai skincare yang mahal pakai tas kecil belikan giwang belikan kalung gelang pak begitu kondangan lakanji ini yang jelas mainnya menak cinda tahu bedak pipa biasa sama pupur pipa biasa inilah jam setengah 12 pupur rumah campur peluh lalu puha pan itu itu memurah aman tak laku mahal sedikit aman cinda lo asanti belikan kupur asanti aman cinda lo ayu ting ting belikan make ting ting ingin istrinya tenang cukupin ingin istrinya baik ajarin ingin istrinya solehah contohin ingin istrinya cantik mudah amin tunggu tangan jadi ibu wajib taat suami suami sayang istrinya mudah-mudahan bapak ibu masuk surga kan amin lanjut lagi naik ke langit kedua naik ke langit yang kedua dibukakan pintu langit yang kedua jadi di langit pertama itu nabi adam di langit yang kedua itu yang menunggu nabi isa nabi yahya anaihi masalam nyambut nabi kita naik ke langit yang ketiga dibukakan pintu langit yang ketiga bertemu dengan nabi yusuf kami naik ke langit yang keempat kami bertemu dengan nabi naik ke langit yang kelima kami berjumpa dengan nabi harun anaihi salam oke 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 aku minum lagi sedikit kenapa ada yang nyangkut tadi itu kupi di hidangan tampak terleduk kupi itu masih nyangkut disini minum bagi lampu memang sedang ketiban durian runtuh dimana mana durian Indonesia sedang mendapatkan berkah dari lampu durian lampu sedang masuk semua pasar Indonesia bahkan pasar mancanegara saking berkahnya durian lampu ini keringat saja membau dihiyat kentut membau dihiyat tekerak membau dihiyat bapalah membau dihiyat saking mudah-mudahan sehat panjang umur Allah naik ke langit yang kelima nabi kita ketemu dengan nabi hal alaihissalam naik ke langit yang keenam ketemu dengan nabi musa naik ke langit yang ketujuh nabi kita berjumpa dengan nabi ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh lalu nabi disambut lalu nabi dibawa ke sidratul muntaha ke madha babi ila sidratil muntaha lalu aku kata beliau dibawa ke sidratul muntaha kampung para malaikat dari sidratul muntaha nabi ditarik naik ke atas tempat yang sangat tinggi sekali saking tingginya tidak ada yang pernah kesana kecuali nabi kita kata nabi jibril sama pacat dengan ikut jibril saya tahu muhammad dengan saja pacat naik saya tahu di jibril akrabnya nabi jibril saking akrab tadi jibril bahan saya di muhammad yang naik itu mengapa jemugan itu matilah ngantul gara-gara itu sebenarnya ngantul yang naik itu hadu itu ngijaklah keting nabi ini yang mandiri lip menginat dilemat kan ada eskalator ada lip kan betul nginjak nabi ke libnil naik ke pucat tingginya cuma nabi yang boleh naik segala malaikat satu pun malaikat belum pernah kesana termasuk di ibril satu-satunya makhluk Allah yang pernah sampai kesana hanya nabi kita sampai disitu nabi gemetar aku terduduk duduknya duduk ikhtiroz duduk tasahun awal lalu nabi mengucapkan kalimat palak tertuduk apa ini apa bacaan sembahyang di sini Allah jawab assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salam Allah kepada nabi itu nabi jawab lagi assalamualaika itu jawab salam nabi lalu nabi mengucapkan kalimat nah aningkan petuali kita ini madhab sabi'i NU ini bermadhab sabi'i begitu Allah angkat karena ini penting jangan mikut-mikutan ada empat versi Imam Hanafi la ilaha illallah turun tidak digenggam nafi ngangkat isbat turun itu Imam Hanafi versi kedua Imam syafi'i illallah ngangkat dua macam bapak lewal genggam tangan jempol tangan bertemu dengan jahit tengah main begitu illallah ngangkat asyadu'anla ilaha illallah ngangkat begitu asyadu'anla tuhun kan nah begitu atau yang kedua ngampal awal begitu baca sahadat digenggamkan illallah ngangkat sudah illallah tuhun kan tapi kan ada yang illallah ngangkat terus sampai akhir boleh boleh dia ngapain tapi sudah illallah tuhun lagi itu lebih bagus itu madhab yang nomor tiga madhab hambali dari atahiyat langangkat dari atahiyat langangkat itu madhab hambali kalau di indonesia itu muhammadiyah yang banyaknya dari awal langangkat kalau illallah baru ngangkat yang nomor empat paling dikit pinggutnya madhab maliki diangkat digerak-gerakkan kanan-kiri tapi aku bingung imam maliki itu kan kanan-kiri imam maliki jemah mana ibu coba wana ada pula yang mutar-mutar ini kan yang mutar-mutar itu mana itu tutup sarung gak mau salah sangka nah urusan oke ini pak ingat bapak-ibu belajar yang benar ngaji peki harus dengan ustaz iai yang mondok yang ngerti kitab kuning ngajar peki itu tau sembah rambat dia pake dame sapina kasih patuh saja apa dia pake patul kurif patul mu'in anak tutolib gak jelas kitab atau minimal mabadi pikir manti ke talang harus jelas kitab aman pak kitab itu tau bacanya minimal dia pake kunci ibadah dan tuntunan seorang muka yang beli pasar cuma 5 ribu selain itu aman dia yang ajak peki awas karena kenapa madhabnya berbeda jadi dimana pun milik tidak disitu lagi di junjur lalu setelah tasahud nabi kita 5 ribu salat Allah wahbukan kepada saya kata nabi 50 salat nah 50 salat ditawar singkat cerita kan lemah nganing cerita singkat cerita bapak ibu tinggal 5 waktu salat ya muhammad kata Allah wahai muhammad sesungguhnya dari 5 waktu salat itu 50 salat itu tinggal 5 waktu salat di setiap salat nilai konten 10 maka jumlahnya sama dengan 50 salat maka sejak saat itu diwajibkan 5 waktu salat sesungguhnya yang menjaga lima waktu salat pada waktu wakunya masukkan dia ke dalam sungguh maka bapak ibu puncak israq wal mikrat pada kesempatan kali ini salat salat itu tak merepot salat zuhur wayangnya isi rahat dama penggawian tanpa istirahat asar sudah penggawian megrip balik ke rumah isa dihina istirahat subuh bangun salat paling lama 5 menit sama santai agak ngebut 2 menit itu mak ninah itu bapak ibu 2 menit itu salat itu masih masih bahat menjawab salat nanti dia melesu makan saja lesu jangan lama dia percaya makan bak sulimu mangkuk selip mati makan lesu tapi salat dia maka jaga salat jangan lo kata jemuh salat zuhur mepet asar asar numbur megrip megrip mentok isak isak ketiduran subuh kesiangan pas bapak niat solat subuh usalli fawbas subuh raka at'in mustaq bilal kodohan dillahi ta'ala kenapa kodohan pak jam lapar ada pula jemuh uwin pak jemuh yay usalli sunat duha ma'al kunuti dillahi ta'ala duha duha kunut kenapa kamu surat duha kunut ini tadi dia sembah yang subuh duha ini kan kunut kesambung ada pula ibu niat soat sama ini usalli fawbas subuh raka ini mustaq bilal kiblati kesiangan lillahi ta'ala lukuk kesiangan jam 10 sebab yang subuh anaknya niru apa jenak usalli fawbas subuh wal guhri wal asri wal maghrini wal isha'i peroyuan kublosan totalan lillahi ta'ala hancur solat di total namanya jamah total jaman jakarta lebih hebri apa orang jakarta subuh maraton zuhur ke salon asar main bad min ton maghrib main in hand ton isha'i nonton sinet ton mati kena semek don semek don malekat izra'i dik dekan renunian bapak ibu hidup jemudek sembahyang dik di solat maka jagalah solat amal pacat pak solat itu berjamaah laki bini solat tahajud tapi bangunkan bini itu pak tendang bangunkan bangunkan amandina serimut bangunkan bini tahajud wuih rupanya lakinya lah tawbat bangunkan temingi mimpi solat tahajud qul wallahu ahaddeh allahu samaddeh lam yalib walam yuladdeh walam yakun lahu ufwan ahaddeh sebelah seraka tahajud sampai wikir dek dek pul rupanya lakinya cuman hafal sikot surat pul sudah sembah yang uji bininya ngapak kamu dek dek terus pacat pula bapak bapak jawabnya kakak sayang nian 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 dik makanya dik dik ade terus kakak ini leman nian nyakit dik kamu tu dek mude galak bergadisan kakak ni cewek enggak jemek tetangga misalnya kan galak itu kakak nila sadar nian karena ngan ngan cerah mausat parman dah cerah mausat parman laki laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istrinya tetangga cacang kapak jemur amu di madura kena carak jadi kakak ni sayang dengan adek kalau cak itu kak kata bininya aku nak taubat pulih lah lama aku buka Quran bininya tapi jangan kalau kalau hanya banyak rusak bacaan Al-Quran arti kata artinya bapak ibu kalau kita punya keluarga yang ahli sholat ahli ibadah kudusan dunia jadi lancar yuk kita jaga sholat pesan terakhir ibu 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 bapak pesan terakhir dunianya halal dijagal jangan dikejar hidup yang paling melelahkan berlomba saingan dunia lesunian pahas saingan dunia kan diibat ayat bersaing dunia ini lelah lesudek kan habis hatta zultukul bakkabir sampai dia berjalkan dalam kubur sampai kuas sekarang mati masa ke kuburan mehing kenawaknya ambil tanah sumpal ke mulut kuas kan kuas kan itu maksud sekarang cium ke tanah mulut sampai mulut sumpal tanah kuburan sampai puas dunia ini tahu di saingi di sara dewek pulang ke dunia akulah cerita di aku ini jemut talang bandung makanya jemut nanya usad lahir di bidan mana dukun bahan dukun kuhus kurang gizi aku hampir stunting hampir stunting gagal tumuh kembang anak mbak merantau ke gendut berbulan bulan dia balik aku ini kena muntah 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 berlok huy habis awak demi mbak masuk rumah anak siapa lho kehenik lho kehenik anak siapa lho kehenik oi parman ini lah kenapa ini stunting aduh makanya bukades mana bukades tugas bukades pengurusi stunting ini ibu-ibu PKK ibu-ibu urusi stunting aku korban stunting sakit lesar sekolah jauh bapak 7 kilo berjalan keteng berjalan keteng sekolah sampai Tanjung Raja berangkat jam 5 sabah sampai jam setengah 7 jam 7 pagi sarapan balik sekolah jam 2 berjalan keteng ngatik jajan ngatik duit jadi penghabisan dia kena agak nakal maling niuh ini sepanjang jalan-jalan makan niuh nah itulah gawi nah merantau ke bandar Lampung bapak merantau keliling dunia laku keliling laku keliling dunia ini omak dia tahu jangan sampai omak tahu diisari pertama ngontrak duit ngatik bahas habis pagi sarapan siang keroncongan petang kelapan malam ada kondurean sama jumlah jauh kan laku banyak jumlah jauh rupanya jumlah mati dia ngatik bulu kan nak kondurean harus ada jumlah mati ngatik bulu mati dari pagi ke petang ke malam dia makan rupanya dia akan pacat tidur aman di kelapa dia mungkin pacat tidur nah kan besok itu rupanya dia kehak nasi yalah ke itu itu dihendam air hangat campur ke gaham makan itulah lah pengalaman bapak ibu sulit dan sebagainya itu aku dia ngejar kaya tapi alhamdulillah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya lah sudi galu pesan umak aku ingat barang nakal sambil bubuki itu makanya ibu itu menbubuki anak ikhlas ikhlas halah dengan benci ini contoh umak maka umak itu membubuki anak yang sakit ati anak cucu umak bubuk itu kendak umak itu minta ampun tidak pula egois egois tidak sambil bubuki kita tidak menjumat itu tunduk baik ketik halang anak uman cuma sama susah sama susah sama susah jangan tumbil jadi orang susah karena sambil bubuki presiden menjumat itu pelajaran kita tinggi hati tinggi diri jadi mawas diri Bapak ibu Nasehat orang tua Ama nak nyumpah Anak sumpahkan yang ilo-ilo Kusumpahin kamu Kusumpahin kan Kusumpahin kan jadi Ustaz Suparman Nah Kusumpahin kan jadi presiden Allahumma Halah katakan yang jahat Halah katakan yang jahat Katakan yang baik-baik Itulah saji Bapak Ibu Cerama hari ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Ambil ikan hikmahnya Mohon maaf aman kepanjangan Ketua manah di Upload di Youtube Kukihirkan linknya Jangan lupa di tonton ya Kututup dengan pantun Hidup terasa menyakitkan Tanpa kehadiran seorang kekasih Cukup sekian dan terima kasih Burung cenderawasi hingga dikayu Terima kasih Thank you Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita mengumpang mandi Amuceramahku masih kurang Silahkan mengundang lagi Baik Wallahul mu'afiq Ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih